Dan ini penutupnya yang kita tunggu-tunggu Romain Candle paling besar guys 1,9 ditutup dengan botol ya Kita lihat Kalian bisa di subscribe Agar gak ketinggalan konten terbaru dari channel Yuga Gembul Terima kasih Kita nyalakan Ini sudah menyalah ya Guys video ini Arpa Awet 5 ditinggal Jadi pencet subscribe Saya ini kagus yang ugung subscribe Yo 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 subscribe Terima kasih Halo teman-teman kembali lagi di channel Yuga Gembul Channel pemercenan duniawi Suri ini kita mau eksperimen menyalakan Mercon Romain Candle 1,2 1,9 ditutup dengan botol Seperti apa keseruannya Mercon is back Kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Tombolnya ada di bawah Langsung saja kita lihat videonya Check it out Oke teman-teman Jadi ini dia Mercon yang akan kita nyalakan suri ini Adalah Romain Candle ukuran 1,5 Shotnya ada 8 ya Ini jumbo sekali Nanti ujungnya kita tutup dengan botol Untuk Mercon yang kedua Ini Romain Candle paling besar ya 1,98 Shot Produknya dari top Nyalakan sumbunya disini Jadi tempat menyalakannya sumbu disini bosku Dan ini botol yang akan kita gunakan eksperimen Ini botol Bicola Dan ini botol air mineral Oke kita belah dulu botolnya Agar Mercon Romain Candle nya bisa masuk ke dalam ya Ini cutter nya sudah saya panaskan Jadi mudah untuk membelah botol ya Seperti ini Oke kita bongkar dulu Kita cari sumbunya Ini dia Sumbu dari Romain Candle ukuran 1,5 Kita sambung dengan sumbu peratek ya Lalu kita masukkan ke dalam botol bosku Mantap Lalu botolnya kita tutup dengan lakban ya Nanti kita nyalakan Kita lihat seperti apa reaksinya Kalau Mercon Romain Candle dinyalakan di dalam botol Lanjut ini botol yang paling besar Nanti kita gunakan untuk menyalakan Mercon Romain Candle 1,9 bosku Kita belah dulu botolnya Oke sudah cukup Jadi untuk Romain Candle ukuran 1,9 Ini sumbunya ada 2 ya Ini sumbu utama dan cadangan Kita jadikan 1 Lalu kita tambah dengan sumbu peratek ini ya Kita masukkan ke dalam Agar kita punya ancang-ancang untuk berlari ya Lanjut kita masukkan ke dalam guys Romain Candle 1,9 nya Di dalam botol jumbo ini Oke kita masukkan seperti ini guys Jangan lupa dilakban ya Kita lihat nanti apakah botolnya bisa meluncur guys Jadi Mercon yang akan kita nyalakan pertama adalah Romain Candle 1,5 8 shot guys Kita masukkan lubang Lalu kita tindai dengan batu ya Oke kita tindai batu guys Seperti ini Dan siap kita nyalakan nih Oke teman-teman Eksperimen yang pertama adalah Romain Candle 1,5 8 shot Ditutup dengan botol air mineral Kita lihat reaksinya Seperti apa bosku Kalian yang belum subscribe bisa di subscribe Tombolnya ada di bawah Let's go Kita nyalakan Sudah menyala ini Eeeh kita lihat bosku romain candle dalam botol guys wow keren sekali ini shotnya ada 8 ya baru 2 yang meluncur 3 4 hilang 5 6 tadi ini yang ke 7 yang ke 8 mantap berhasil menyalah semuanya guys keren sekali selamat menikmati dan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Mantap, Paul. Seperti ini. Kita tindai batu, guys. Dan siap, kita nyalakan. Let's go! Sambil menikmati senja, kita eksperimen menyalakan. Menyalakan romain candle paling besar, ya. Ini paling besar di Indonesia itu 1,9, guys. Kita nyalakan, shotnya ada 8. Kita tutup dengan botol, ya. Kita lihat reaksinya. Kalian bisa di-subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel Yuga Gebul. Terima kasih. Kita nyalakan. Ini sudah menyalakan, ya. Untuk yang mau request, bisa ditulis di kolom komentar, ya. Kalian yang mau request bikin konten apa, sebanyak-banyaknya. Sudah menyala itu sumpunya. Lantas. Oke, kita tunggu, guys. Wah, sumpunya sudah menyala. Let's go! Sumpunya sudah menyala. Jadi, seperti itu reaksinya, ya. Kita lihat reaksinya, bosku. Sudah menyala itu sumpunya. Mantap. Oke, kita tunggu, guys. Sumpunya sudah menyala. Let's go! Let's go! Keren, guys. Mantap sekali. 1,9 memang top. Mantap. Mantap. Jadi, seperti itu reaksinya, ya. Kalau Romain Candle 1,9 ditutup dengan botol. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti eksperimen menyalakan mercon Romain Candle terbesar ditutup dengan botol. Next video kalian mau kasih apa-apa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. See you! Bye!